Hai nah yang selanjutnya nih masih ada beberapa hari yang lalu Banjek ngasih informasi tentang penjualan Yakulu yang katanya dihipnotis nah sekarang polisi masih dalam pengejaran pelaku karena pelaku belum ditangkap nih mending menyerahkan diri bro daripada menjadi DPO dek enak bro nah kasus nih belum diketahui juga nih kalau korban nih jadi jadi korban hipnotis apidaknya Hai gimana informasi lebih lanjutnya ditengok dipantauan Banjek tim opsional Polresta Jambi saat ini tengah memburu pelaku yang membawa kabur sepeda motor penjual yakult keliling di kawasan mayang mengurai kota Jambi beberapa waktu yang lalu hal ini dibenarkan oleh Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi yang mengatakan bahwa setelah kejadian penipuan itu pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap pelaku Kapolresta menambahkan pihaknya belum bisa memastikan apakah hal itu termasuk modus hipnotis atau tidak sebagaimana diberitakan sebelumnya korban mengatakan bahwa kejadian itu terjadi saat dirinya sedang keliling di kawasan mayang mangurai lalu datang seorang pria yang tidak dikenal menghampiri dirinya dan mengaku sebagai satpam di lokasi tersebut yang akan memborong dagangannya setelah itu pelaku mengajak korban ke rumah yang diakui pelaku adalah rumahnya setelah itu pelaku meminjam sepeda motor korban untuk menjemput majikannya dan korban langsung memberikan sepeda motor tersebut ke pelaku yang kemudian kabur melarikan diri Dimas Sanjaya, Cek TV, Melaporkan